Nanometer itu apa? Rambut ini ukurannya adalah 50 mikron. Jadi kalau jadi 50 mikron ke 50 nano itu dibagi seribu kali. Ini air beroksigen dengan jumlah kandungan oksigennya itu 20 ppm. Mungkin adik-adik semuanya di rumah punya westafel-westafel ya. Mengambil air minum gitu kan. Nah biasanya itu waktu dimasukkan terus kemudian ada busanya gitu ya. Kayak warnanya putih gitu kan. Itu masih mikron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sainting dalam program Tanya Nano. Nah program Tanya Nano ini sebuah program baru. Supaya orang lebih mengenal tentang apa sih itu teknologi nano dan aplikasinya apa saja. Nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih di Instagram kita. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimanakah contoh penerapan nano bubble? Mungkin harus dijelasin dulu ya itu apa itu nano bubble ya. Nah nano bubble itu adalah sebuah gelembung nano kemudian dimasukkan di dalam air. Kemudian dicacah oleh mesinnya dan keluarlah menjadi sebuah gelembung yang ukurannya sangat halus sekali. Ukurannya nanometer. Nanometer itu apa? Kamput ini ukurannya adalah 50 mikron. Jadi kalau jadi 50 mikron ke 50 nano itu dibagi seribu kali. Atau partikelnya ini dicacah sampai menjadi 1 miliar kali. Nolnya 9. Nah ini ukuran yang disebut dengan nano bubble. Nah contohnya gimana? Misalkan ini air minum ya. Kemudian kita ingin memasukkan gas oksigen. Nah gas oksigen itu kita masukkan ke dalam ini dengan mesin nano bubble. Nah sehingga dicacah dimasukkan. Kemudian ukurannya sangat halus menjadi 100 nanometer ukurannya. Diameternya masuk ke dalam ini. Sehingga tidak terlihat. Nah ini tidak terlihat ya. Sehingga air ini air beroksigen. Ini namanya nano oksi water nih. Nah ini kami bikin untuk konsumsi sendiri ya. Ini air beroksigen dengan jumlah kandungan oksigennya itu 20 ppm. Jadi pakai deometer. Disolve oksigen. Nah ini kita punya alat ukurnya. Jadi ini ukurannya sekitar 100 sampai 150 nanometer oksigennya. Nah ini mengandung 20 ppm. Nah jadi nano bubble itu penerapannya contohnya salah satu itu air minum yang beroksigen ya. Kan banyak tuh sekarang air beroksigen, air oksigen. Nah itu dimana gasnya ukuran dinanokan, gas oksigen kemudian dimasukkan sini. Sehingga kandungannya bisa sampai 5 kali dari yang umum. Kalau yang umum biasanya 4 atau 3 atau 2 ya. Atau mungkin ya umumnya sih lihat gitu ya. Nah dengan ini ini bisa 20. Jadi bisa kami 5 kali lipat atau 6 kali lipatnya. Jadi enak ya. Kita selama ini mencari oksigen dengan bernapas. Tapi kadang-kadang napasnya ini terbatas lihat paru-paru. Nah dengan ini kita minum langsung masuk ke sel darah kita. Jadi cocok ini. Makanya dengan air beroksigen ini kita jadi lebih semangat ya. Bisa menurunkan kadar gura. Dan kemudian jadi seger. Ini seger karena sel darah kita ini kemasukan banyak oksigen. Contoh yang lain sebenarnya banyak. Misalkan di udang kita ada mesin nanobubble ini ya. Ini kalau kita masukkan ke dalam tambak udang, kolam. Jadi oksigennya dibanyak. Sehingga ikannya bisa seger, bisa banyak. Biasanya kalau jumlah ikannya hanya 100. Dengan alat ini bisa 300, bisa 3 kali lipat. Seperti udang juga ditambak ya. Ini bisa 3 kali lipat. Kalau seandainya oksigennya itu kita bisa masukkan dalam ukuran nano. Nanobubble ini bisa meningkatkan oksigen terlarut di dalam tambak atau kolam. Sehingga udangnya bisa seger ya. Hidupnya bisa banyak. Jadi panennya bisa 3 kali lipat. Gitu ya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara memastikan bahwa oksigen yang dimasukkan ke kolam benar-benar oksigen. Mungkin maksudnya gini. Kalau oksigen itu gas. Kita biasanya pakai tabung ya. Pakai tabung. Gas oksigen ada ya. Bisa bawa. Mungkin Mbak Biksu bisa beli adik-adik semua. Bisa beli gas tabung. Kemudian gasnya itu dialirkan dan dimasukkan mesin nanobubble. Baru dimasukkan ke air gitu kan. Ke kolam. Nah itu ya pasti. Karena memang gasnya memang tabung oksigen ya. Nah mungkin yang dimaksud adalah. Kalau seandainya itu menggunakan airator. Nah udara. Airator kan berarti sumbernya udara. Berarti kalau udara itu biasanya kan oksigennya cuma 20 persenan ya. Sekitar 20, 19, 20. Ada yang ya ada lebih dikit gitu ya. Nah sekitar sedikit tuh. Jadi oksigennya ya cuma 20 persen yang dimasukkan ke dalam air ini nanti. Nah ada lagi mesin air yang lain adalah mesin oksigen konsentrator. Jadi namanya OKA singkatannya ya. Oksigen konsentrator. Kita ada. Bisa dijual ya. Nah itu oksigen konsentrator itu bisa mengkonsentratkan udara yang ada. Ini dikonsentratkan. Kemudian dia sekitar 90 sampai 95 oksigennya. Nah itu baru kita masukkan ke dalam air. Nah sehingga ketika dimasukkan. Gelembung yang sangat halus itu masuk ke dalam. Dan karena ukuran sangat halus. Dia itu tidak naik ke atas. Kalau gelembungnya mikro. Misalkan yang kayak busa itu kelihatan ya. Jadi kalau nano itu nggak kelihatan ya. Nah nano bubble itu. Kalau mungkin adik-adik semuanya di rumah punya westafel-westafel ya. Nah mengambil air minum gitu kan. Nah biasanya itu waktu dimasukkan terus kemudian ada busanya gitu ya. Kayak apa warnanya putih gitu kan. Itu masih mikro. Jadi itu mikro bubble itu. Biasanya cepat hilang ya. Nah kalau mikro bubble cepat hilang. Karena langsung naik ke atas lagi. Dan kembali ke udara. Tapi kalau nano tidak. Nano itu tidak kelihatan. Jadi seperti ini banyak masuk di dalam air ini. Caranya gimana? Nah nanti kita ada metodenya. Menguji kita punya alat ukuran nano bubble-nya berapa. Nah nanti pertanyaan berikutnya kayaknya ada. Kita akan jawab di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.